Intro Buat yang gak suka baca buku manual Nah kali ini saya akan mempersegebahkan videonya Apalagi kalau dilihat tuh buku manualnya Bahasa Jepang Gak bakalan ngerti tuh tulisannya apa Cuman tau gambarnya aja Nah sekalian deh Gue bikin videonya mengenai Insta Workbench Black & Decker Tuh pertama-tama Sebelah kanan kirinya tuh ada pencetan Biar mejanya tuh kalau dilipet Itu dia ngunci gitu loh Ada ringnya juga Jangan lupa Nah ini gue pake bantuan spring clamp Karena kalau cuman dimasukin terus dinaikin gitu ya gak ada pegangannya Itu buat megang tuh Abis itu selanjutnya nih ada tatakannya tuh Di tatakan buat pegangan kayunya Atau workbench kayunya Cara pasangnya gampang banget Nah ini sebenernya Gue bikin video ini Biar yang pada males baca buku manual Atau males ngeliatnya Gue bikinin videonya aja Workbench ini sebenernya lo gak perlu kunci-kunci Jadi udah dikasih kuncinya sama Black & Decker Jadi gak perlu pake kunci pas Udah ada langsung dikasih Ini yang paling tricky sih masang ini nih Masang puterannya Harus diketok Oke setelah diketok kuat juga sih Ini workbenchnya cukup kuat sih menurut gue Oke jadi kenapa perlu workbench untuk workshop lo Karena workbench itu menurut gue sangat membantu dalam pekerjaan Jadi memang diperlukan di setiap workshop atau di tempat lo bekerja Karena kalau biasanya lo kerja itu dongkok Itu akan kena pinggang-pinggang sih Dari pada sakit gitu loh Jadi mendingan pake workbench aja Menurut gue workbench ini cukup kuat ya cukup handal Bukan karena disponsoring juga Jadi sebenernya emang dia kuat dibanding workbench merek lainnya ya Dengan kelasnya dia itu loh Yang lain tuh agak lebih ringgi sebenernya Kalau ini cukup kuat Setau gue sih Dan pemasakannya cukup gampang Udah gitu Dia punya model tuh yang bisa dilipat-lipat gitu Gampang di Bisa dibawa mana-mana tuh Nah itu ngunci tuh Oke Tuh liat tuh kakinya Kita ada tiga tempat ada tiga titik disitu Ada titik yang pertama Ada titik yang kedua Ini sebenernya kenapa ada titik-titiknya Jadi pada saat lo mau memerlukan untuk bantuan kerja material yang lebih lebar Itu sampai 60 kalau gak salah 60 cm Pegangannya tuh 40 sampai 60 cm Cukup lebar kan buat meja Sekarang mau dites Gue cukup takjub sih Begitu dites pertama kali Ini pegangannya kuat Tapi kalau liat di Ah ini cuman karena bikin videonya aja Gue melakukan tes ini berkali-kali Ada tes berikutnya Ketinggiannya adjustable Bisa nambah tinggi lagi nih workbenchnya Yoi keren Cakep Material besinya juga bagus Ini tahap pengetesan berikutnya Kita coba Pegangannya sekuat apa Nah itu gitu Bisa gue angkat-angkat Cukup kuat kan Untuk megang kayak gitu Ini adalah tahap pengetesan yang berikutnya Gue ngetes buat nge-router Tuh Pegangannya Terus di-router Megang banget Gitu loh Iya kan Ini sekalian gue lanjut mau bikin Pustik Pustik buat Table saw Buat jointer Tuh Buat mahat juga enak tuh Bisa Pegangannya mantep gitu Oke banget Ini gue lakukan tes di workbench ini Menurut gue tes-tes itu perlu Karena barang yang kita beli kan Harus tau keunggulannya Seperti apa Yang pasti sih Begitu buat nge-router tuh enak Jadi routernya bisa jalan Gimana-mana Padahal kan Material yang dipakai Yang mau di route Yang mau di router tuh Kecil gitu Tipis Lanjut Ngelem pake krona nih Nah kalo ngelem itu ada dua sisi Maksudnya Dua-duanya tuh harus Dikenain lem Biar Hasilnya maksimal Jangan pelit sama lem Dan yang pasti yang penting Diclep Biar kuat Potong Bagian ujungnya tuh Yang penting Kenapa Karena untuk Mendorong Namanya juga bustik ya Itu untuk mendorong material Yang kita potong Lalu gue pake Mata router yang round Untuk memperhalus pegangannya Karena itu masih tajam-tajam Ini dulu pinggirnya Roundnya Ukurannya yang sedang Dia ada kecil Yang sedang Ada besar Ini yang sedang Dengan ketebalan bustik 4 cm Biaran kalo tajam-tajam Nggak enak tegang Ini harus di round dulu Setelah diperhatikan Hasilnya cukup lumayan Ini ada anak kecil Dia yang mau ikut dalam video saya Enaknya siapa kamu? Jawab dong Itu Itu Jawabnya disitu Situ Malu-malu dia Oke kita lanjut Setelah diperhatikan Bentuknya mirip Apa ya? Mengorah sapi Tapi dipegangnya enak Terus Apa namanya Prova membuat pegangannya itu Tidak adem Jadi Dipegangnya itu enak Buat Dorong Gak enak Gitu Tidak Tidak Coba anda Saya mau tes juga Memakai table show Langsung pegang Dorong Gitu Ternyata Kalo dipake Pantap Pegangannya itu Cers Cers Gergetan Gemes Kayak anak kecil yang ada disini Gemes Kita ketemu lagi di video berikutnya Jangan pernah berhenti untuk prekreasi Karena kalian tidak sendirian Ya kan? Saya aja tidak sendirian Sama anak kecil Gitu See you Game Bye-bye Daaah